Femmes, Anda harus tahu dan kenal dengan sosok-sosok keren yang mau kita perkenalkan ini. Gimana nggak keren? Tugas mereka tuh luar biasa menantang, yaitu harus membersihkan gorong-gorong kota Jakarta dari timbunan sampah dan lumpur setiap hari. Anda dan saya belum tentu berani nih, Femmes. Kita yang setiap hari warawiri di jalanan ibu kota mungkin nggak sadar. Kalau di bawah kita tuh, ada sepasukan petugas luar biasa yang sedang bekerja. Mereka ini yang jadi pahlawan lancarnya aliran air, terutama saat banjir di Jakarta. Salah satunya Pak Kati Jan, yang mengumandoi 20 orang anggota pasukan Biru Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta. Mereka inilah para hero pembersih area bawah tanah pusat bisnis dan pemerintahan ibu kota. Jangan tanya sesak dan mau busuk yang harus mereka hirup di dalam saluran air kota ini, Femmes. Belum lagi kalau ada bongkahan pecahan beton yang menyumbat saluran. Berat banget! Beban berat ini bikin pekerjaan jadi lebih lama selesainya. Badan sudah basah kuyup terendam air buangan, tangan dan kaki menggigil kedinginan, sementara nafas satu-satu karena tipisnya oksigen di dalam saluran ini. Salut Pak! Apalagi nggak cuma satu titik yang jadi PR Pak Kati Jan dan timnya. Kebayangkan, capek, lelah, dan letih bercampur jadi satu. Apalagi tak jarang nyawa juga jadi taruhan, Femmes. Nggak jarang lho, hewan berbahaya mendadak muncul dalam saluran gelap ini. Waduh! Bahaya banget kan, Femmes? Jadi makin salut sama mereka yang menjalankan tugasnya dengan sepenuh tanggung jawab. Meski tak pernah sekalipun ada pihak yang mengapresiasi tugas dan pengorbanan mereka, seluruh tim gugus tugas ini tak pernah melewatkan tugasnya demi kenyamanan dan keamanan warga Jakarta. Tugas terberat hari ini selesai juga. Tapi tugas lainnya masih menunggu, yaitu membuang lumpur dan limbah yang terkumpul ke tempat pembuangan akhir di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Para pekerja harian lepas yang menjadi tim kerja Pak Kati Jan ini, rata-rata adalah pegawai kontrak. Mereka lah yang jadi saksi dibalik megahnya kota Megapolitan, Jakarta, ada bagian kelam yang tersembunyi di bawah tanahnya. Sesampai di Ancol, lumpur yang dikemas dalam karung mulai diturunkan. Nantinya, akan ada alat berat yang akan memindahkan lumpur ini ke bibir pantai Jakarta untuk menghadang abrasi laut. Huff, benar-benar hari yang melelahkan, FEMS. Jelang matahari tenggelam ini, Pak Kati Jan dan tim akhirnya bisa beristirahat di mes yang disediakan Pemprov DKI di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Mereka tinggal beramai-ramai di sini. Beberapa ekor ikan dipelihara di sini untuk tambahan lauk makan. Koki yang bertugas memasak ditunjuk secara bergiliran. Suasana makan malam yang sederhana berubah hangat saat semua orang bergaul akrab layaknya keluarga. Esok hari, mereka sudah siap menghadapi hari baru sambil melaksanakan tugas yang sama. Membersihkan saluran gorong-gorong Jakarta. Semuanya ini mereka lakukan demi Anda, FEMS. Makanya Anda harus tahu dan membantu tugas mereka dengan disiplin membuang sampah pada tempatnya. Gimana? Sepakat, FEMS? Terima kasih telah menonton!